Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Ma'ruf Amin menyarankan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab agar mengikuti proses hukum yang berlaku. Langkah Rizik mengikuti proses hukum dinilai lebih baik dan membantu proses hukum. Rizik Sihab siap pulang ke Indonesia. Asal Pengacara Rizik Sihab yaitu Egy Sujana mengatakan kliennya siap kembali ke tanah air untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus pornografi berupa percakapan seks yang menjeratnya. Egy mengaku kliennya sempat bertanya terkait waktu yang tepat untuk kembali ke tanah air. Namun, Egy mengimbau kepolisian tidak menahan kliennya saat tiba dari Arab Saudi. Menurut Egy, oke pulang Habib. Dengan catatan Pihak kepolisian menjamin tidak ditahan. Kalau dimintai keterangan, kita oke. Ujar Egy di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tepatnya pada Kamis 1 Juni 2017. Egy menjelaskan jaminan tidak ditahannya Rizik berdasarkan Aturan Kapolri No. 14 Tahun 2012. Peraturan tersebut juga sempat diberikan kepada Basuki Cahya Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama. Egy menegaskan, kliennya sekarang ini tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Habib sekarang berada di Saudi. Saya meninggalkan beliau di Mekah. Sedang umroh. Visanya-visanya-visanya-visa umroh. Akan habis pada 17 Ramadhan. Menurut Egy, tak kembalinya Rizik ke Tanah Air bukan karena takut. Seperti apa yang disangkakan banyak pihak. Kliennya hanya berusaha membuat Indonesia tetap damai. Saya nyatakan dengan tegas, namanya ulama, Habib Rizik Syihab bukan penakut, dia adalah panglima. Sekarang ada di Mekah bukan karena ketakutan, tapi menghindari gaya radikalisasi. Kalau Habib tersentuh dan diperlakukan tidak adil seperti ini, maka akan muncul pergerakan masif. Polda Metro Jaya telah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam FBI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus chat seks dengan ketua yayasan solidaritas sahabat cendana, yaitu Firza Hussein. Bahkan polisi menetapkan Rizik ke dalam daftar pencarian orang DPO alias Buron. Rizik Syihab sebelumnya telah membantah melakukan percakapan seks seperti yang sempat beredar di media sosial. Menurut dia, semua yang dituduhkan kepada dirinya fitnah. Bantahan juga disampaikan Firza Hussein yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dikutip dari Liputan Namdaka Sampai jumpa di video selanjutnya.